Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita melihat dengar itu tidak sama dengan melihat langsung dengan mata pertama. Ini adalah pesan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa terkala diberitahu oleh Allah SWT bahwa umatnya ada yang menyembah anak safi yang itu tak emas itu. Nabi Musa saat itu memegang, memegang Taurat, lembara-lembara tanahnya. Beliau biasa-biasa. Tapi begitu melihat dengan mata kepala, kaget bukan banyak, sampai kitabnya dilempar. Sampai sobek-sobek itu, itu kitabnya. Begitu melihat itu sendiri, maka pengalaman itu menjadi satu hal yang paling berharga. Sehingga dikatakan, the experience is just the job, pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah sudah bersama dengan kita, Pak Sumati. Satu, kenapa Pak Pak Sumati? Karena beliau juga asli malam. Aslinya asli malam. Sehingga kalau mungkin ada cerita-cerita yang bisa menjadikan semangat untuk kita, lebih pas, lebih cocok, sepada malam lagi. Kemudian beliau punya kisah yang unik, yang beliau, beliau alami sendiri. Yang saya yakin nanti, kalau kita bisa dengarkan, Pak Sumati bisa punya semangat. Apalagi nanti tak kalah santri, nanti ikutlah ke rumah. Insya Allah bisa punya semangat. Berarti semangatnya beliau bisa mendapatkan suksesan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sehingga sambutan, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, Pak Sumati kami tidak bisa melakukan apa-apa, melayangkan jasat-jasat, sahabat-jasat, dan sekadar pandangan, undang-undang yang disampaikan nanti, bisa bermanfaat untuk beradaan, dan sampai semuanya. Terima kasih yang disampaikan. Selanjutnya adalah toksu motivasi yang akan disampaikan oleh beliau, Pak Sumati, yang mana dalam hal ini akan dimodertori oleh Insyaul Haji Hanafi. Kepada beliau, dengan segala berhormat kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kita bicara santai, ini ada tamu dari Jakarta, yang aslinya dari Bantul, namanya Bapak Adi Sumerti. Ini kelahiran, lahirnya di Surabaya, datang dari 5 April 1977. Dari seorang ayah yang bernama Bapak Yangin, yang bersama Bantul, dan kemudian ibunya bernama Cumiya dari Jakarta. Beliau dikabungi 3 orang anak, yang bernama Satu, Bina Angadang Matiyaki, yang kedua, Bina Angadang Matiyaki, yang ketiga, Sojira Jepang Matiyaki. Kemudian dibatuhkan beliau, SDN 05, Bantul, lurus kelas Bantul. Kemudian SMP, ini pindah 3 kali, ya, jadi pertama SMP Kaya Baruan, tinggedangan. Kalau ingin ingin rumah tinggedangan, jadi tahu SMP. Saya pernah, aku pernah datang SMP di saya, kemudian SMP Dermamita, Surabaya, dan terakhir di SMP Garuda, Banda, Surabaya. Kemudian, pengalaman hidupnya luar biasa, ya, tadi saya sudah berbincang banyak. Ya, jadi, mengibasi kali ini dengan judul, dari anak penanggung menjadi bos besar, ya. Tepuk tangan Udah Besar. Beliau memimpin, ya, ini, ya, dikatakan bos besar, karena dia memimpin dari 5 PT, ya. Jadi, peserta terbatas. Pertama, dia sebagai dari jururutana, pada PT Megang Bintang Abadi di Tangerang. Sebagai ordekan ini, dia punya anak buah, 4 PT yang ditangani, yaitu PT Teri Tangerang Bintang Mandiri, dia bergerak di bidang metering, kemudian PT Meting Bangun Terkasa, ini di bidang jasa konstruksi, kemudian PT Balong Jaya Konstruksi, dia terakhir PT Tiara Bintang Mandiri, ini bergerak di bidang restoran. Jadi, usahanya sudah berlambat kemana-mana, padahal dia hanya seorang urusan S2. Bukan S2. S2 seperti kita, tapi S2, S3 dan SSB. Luar biasa. Ini menarik sekali, kita baji, ya. Jadi, ini bincang santai, ya. Bincang santai, relax, ya. Jadi, nanti silahkan disimak baik-baik, ya. Ini, karena penerangannya sangat nyata. Jadi, orang sukses itu, atau namanya, tidak dihitungkan oleh pendidikan. Ya. Jadi, kalau kita belajar dari orang-orang yang lain, itu pendidikannya banyak yang tinggi. Ya. Kopsaji ini itu hanya urusan S2. Ya. Haji Krishna itu yang tidak dibalik, itu juga hanya urusan S2. Ya. Banyak sekali, ya. Oleh karena itu, ini karena punya singkat, kita akan belajar langsung, apa namanya, ya. Kisah nyata dari Abbas Masjid. Ya. Ya. Bila juga seorang wali sandri, Anur Al-Muraddo, yang dua tahun lalu, anaknya sudah Boyin dari sini banyak. Alhamdulillah, sekarang diterima diri. Berkat doa kita semua. Berdoa apalagi lain, ya. Ya. Namun nanti yang kecil juga boleh disini banyak. Terima kasih. Nanti kita langsung saja dengarkan kepada Abbas Masjid, The True Story, ya. Jadi perjalanan hidup, mana dia menjadi anak terlantar, saya menjadi keren, saya menjadi tukang tambal bank, tambal bank, sampai dia menjadi kuli angkut, apa, kuli angkut barang, di perusahaan sepatu lipop, sampai dia menjadi kuli bangunan, sampai dia menjadi direktur. Siap itu diikuti? Siap. Alhamdulillah. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bersama-sama kita muliakan, guru kita, Iyai Haji Bratis Artul Bahri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adik-adik yang saya cintai, utama dan utama saya berucap syukur, Alhamdulillah dan kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini saya diantikan kesempatan untuk sharing, ini bukan motivasi, ini sharing berbagi pengalaman, berbagi, apa ya, ilmu, ya kan, mudah-mudahan, manfaat, ya, ini, saya, sebenarnya, untuk memotivasi diri saya sendiri, dan keluarga saya sebenarnya ini, ya, tapi alhamdulillah, ini saya dikasih, kesempatan untuk sharing dengan adik-adik sekalian. salawat, salam, kita haturkan kepada judul kita, alhamdulillah, salam, 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 saya, lahir, tahun, 77, nah, bulan dan tanggalnya sampai hari ini, belum jelas, ada yang, tiga orang tua saya bertanya, ya, ada yang sama, kalau di KPP sih, 5 April 1977, tapi, ibu saya bilang, loh kamu itu namanya Sumardi, harusnya mau, ini, gak nyambung, jadi, saya sebenarnya lahir di Surabaya, informasi yang ini saya dapat dari ibu saya, itu dari bapak saya di Surabaya, jadi umur 20 hari, 14 hari sorry, persisnya 14 hari, saya diboyong oleh ibu saya, ke Balong Bantur sana, jadi, termasuk orang yang sedih ya, karena broken home saya ini, bapak saya dan ibu saya pisah, saat saya umur 14 hari, jadi, saya ditinggal ibu saya itu, umur 14 hari, di Balong Bantur sana, tahun 77, nah itu saya, masih balita itu udah, anak-anak-anak itu, mohon maaf sekali lagi, bukan kasar, bukan ini, saya dipanggilnya, gudel, tau gudel, gudel itu anehnya sapi, karena saya minum susu sapi, begitu, jadi, mbah saya ini luar biasa, alhamdulillah, semoga beliau ditepatkan sisinya, dengan baik, karena beliau lah, yang, mendidik saya, yang memberikan kodasi saya, walaupun itu agama hanya sedikit, waktu itu, saya gak ngaji, kalau di, dusun saya itu, ngajinya itu, menjelang maghrib sampai isya, habis itu, udah gak ngaji lagi, tapi alhamdulillah, beliau memberikan kodasi agama sedikit, ke saya, sehingga, sehingga, alhamdulillah, saya sempat keluar jalur, gak perlu paruan, tapi, karena ada fondasi agama, sehingga, saya bisa masuk ke dalam dewa-dewa lagi, jadi, saya tinggal di, paruan itu, di Jiyose itu, sampai umur, kira-kira SMP kelas 1, nah, SMP kelas 1, saya diboyong, bukan diboyong sebenarnya, ada satu insiden atau ini, sehingga saya, harus ikut bapak saya, karena, SMP, biayanya juga, mampu lah, harus ikut ke Surabaya, ikut bapak saya, dan ibu diri saya, di sana, sementara, bapak saya, harus membiayai beberapa anak, yang lain, jadi, saya, mohon maaf, ini mungkin, pada bapak dan ibu saya, saya tangga jadi anak-anak kalian, saya sangat, bersyukur jadi anak-anak, keluar orang tua saya, ya kan, mudah-mudahan saya, bisa berdapat kepada beliau, saat itu, saya ke Surabaya, kelas, 2 SMP, kelas 2 SMP, saya di Surabaya, jadi, saya ceritakan, saya itu S2 ya, S1 saya itu lulus di, Baluan Arudaya Resortis itu, saya lulusan SD, jadi, S1 nya SD saya, nah, S2 nya itu, saya tepuk dengan 3, sekolah, ya kan, SMP kelas 1, ya kan, itu saya, Gedangan, Kecamatan Gedangan, persisnya, SMP Gaya Baru, 21 tahun, saya di situ, menjelang kelas 2, saya pergi ke Surabaya, di situ, saya sekolah, SMP, Dharma Wanita, terus ada bubar, Dharma Wanitanya, sampai naik kelas 3, kelas 3, sampai kelas 3, SMP Garuda, Alhamdulillah, saya dapat predikat, S2, walaupun hanya SD, dan SMP, jadi, jalan minder, jalan ini, ya kan, kita coba nanti, kita gali lagi, nah, di situ, saya SMP, itu sudah ikut, 2, orang, ayah angkat, karena, saya memang broken home, jadi, keluarga saya juga ini, jadi saya ikut, orang, ikut orang, untuk bersekolah itu ikut orang saya, nyuci baju, ngepel, apa segala macam, itu sampai, dua, dua kali, dan Alhamdulillah, sampai hari ini, beliau masih sehat, dan saya mudah-mudahan, berkasih waktu, untuk berbakti kepada beliau, beliau yang menolong saya, saya disekolahkan, walaupun, harus, jadi, apa, asisten rumah tangga, di sana, sampai, lulus SMP, nah, SMA ini, saya udah mulai, agak-agak, kacau nih, karena, udah gak punya duit, gak punya sekolah, gak bisa sekolah, dan, posisi saya, ditinggal oleh bapak saya, ya kan, bapak saya, hijrah kembatu, saya ditinggal di rumah itu kosong, gak ada isinya, makan pun, saya itu, mohon maaf nih, ya kan, gak ada kompor, di Surabaya, jaman, tahun 90-an, dipakai kompor, cuman, saya harus mengais kayu, di jalanan, untuk bakar, masak nasi, jadi, nasi masak, ya kan, langsung masukin penggorengan, kasih kecap untuk makan, gak punya uang, untuk beli apapun, nah, disitulah saya mulai, agak, mulai goyang, mohon maaf nih, ya kan, katakanlah iman, dan pendirian saya gak goyang, jadi, nakal saya, karena broken home disitu, ya kan, macem-macem yang saya lakukan, jadi, sudah, mohon maaf di kasarnya, ya kan, saya udah jadi preman, ya kan, kalau gak malak, kalau gak ngotong, kalau gak, ini gak makan saya, ya kan, sampai saat ada satu sekolahan di San Amin, namanya Petra, sekolahan Kristen itu, ya itu saya, ya kan, tahun 90-an, tiga itu, premanya ya saya, jadi kalau yang malakin di sana, itu saya, itu Surabaya mana itu Pak? itu sudah, lulus SMP, daerah mana Surabaya? di, persisnya di daerah Tandes, daerah Tandes, daerah Tandes, ini pengalaman, tapi, jangan dicontoh ya, saya hanya sharing, disini saya terpuruk, saya terpuruk sekali, ya kan, tapi, saya bisa bangkit, kita lanjutkan cerita saya, supaya, membuat, eh, gambarnya, nah, saya disitu, malakin, eh, anak-anak yang masuk sekolah itu, ya kan, kalau berangkat sekolah itu, eh, duit mundi, eh, gata antem itu, ah, disitu ada seorang, eh, Chinese, anak Cina, yang, sama bandul juga, jadi pengen jadi jagoan di sekolahnya, ya kan, tapi backupnya saya, gitu kan, nah, saya yang backupin itu, ya kan, di, colek ke kelasnya, saya yang labrat, ya takut, gitu kan, sampai, saya itu diangkat anak oleh, orang tuanya, saya diangkat anak oleh, orang tuanya, eh, si, orang Chinese ini, ya kan, eh, namanya Thomas, ya kan, eh, dia itu nakal memang, ya, ya, pengen jadi jagoan lah, ya, cuman, eh, perakut, sebenarnya, saya backup, sampai ini kan, akhirnya saya dikenakan orang tuanya, waktu itu, dia berantem, saya tolong, saya antar pulang, nah bapaknya, kasian ngeliat saya, ini, udah kamu tinggal di sini aja, ya kan, jadi, saya jadi bodyguard, ya kan, sampai saya, eh, tinggal di rumahnya, beberapa tahun, nah, disitu saya juga sama, seperti, eh, yang lain-lainnya, jadi, eh, asisten rumah tangga lah, beresin ini, bersihin apa, hanya untuk makan, itu makannya gratis ya? Alhamdulillah, sampai saya mau disekolahkan pak, saya disekolahkan malam hari tapi, saya ngejar paket C, kalau nggak salah ya ini, dan, untuk SMA itu ya, eh, kejar paket C, kalau siang saya kerja, malamnya, sekolah, itu nggak kuat juga rupanya, eh, godaannya di Surafaya luar biasa, dan, akhirnya, eh, agak nakal-nakal dikit, ini ya kan, sempat saya diusir, oleh, eh, orang tua angkat saya itu, akhirnya saya, nongkrongnya di tukang tambal ban, saya nongkrong di tukang tambal ban, ya kan, kita, akhirnya kalau, tukang tambal ban nya kosong, ya saya, saya belajar nyongkel, ini, dan akhirnya saya, yang bantuin tukang tambal ban ini, nah, tukang tambal ban ini, eh, kalau, di sana kan, angkot-angkot kempes itu kan, di situ, dia mompak, segala macam, sampai saya kenal dengan, supir, angkot, eh, jurusan, joyoboyo, dan mau permai, warnanya coklat waktu itu, supirnya namanya Suprianto, itu teman-teman baik saya, yang dolong saya, ya kan, nah, saya jadi, angkot, jadi kenek, angkot, karena, eh, kenal sama, yang, yang sering, eh, mompak di situ, nah di situ, saya masuk ke terminal, lebih, gila lagi, di terminal itu, pergaulan saya, makin-makin gila, ya, kasarannya, ya, kayak gitulah, mungkin, nggak perlu diceritakan, terlalu panjang leper, kasarannya, kurang lebihnya begitu, jadi, jangan ditiru, karena ini, masa lalu saya, sampai akhirnya saya itu, berantem sama marinir, berantem sama marinir, saya, saya pukulin marinirnya, karena dia sendirian, dia kalah, waktu itu, dia meroyok saya, dua, dua mobil truck, hancur, ini saya, dipukulin, ini jahitan, 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 nggak karuan, udah, di situ, ya kan, saya, akhirnya, berobat, dan, saya coba pulang ke, rumah ibu saya, nah ini, cerita dengan ibu, saya flashback lagi ke belakang, saya ditinggal oleh ibu saya, 14 hari, dan saya nggak pernah kenal ibu saya, waktu itu, ya kan, Alhamdulillah, Mogaan-Mogaan, Mogaan sehat selalu, sekarang ada di Sidoarjo ya, nah waktu saya, dari Malang hijrah ke, Surabaya, itu, kayak senetron, jadi, bapak saya, ngasih tau ibu saya, anakmu sekarang di Surabaya itu, ikut saya, nah di suatu hari, beliau nengokin hari minggu, ya kan, naik mobil motor Vespa, dan saya tahu, akhir-akhir ini, bahwa Vespa itu juga pinjeman, ya kan, dia pinjem punya tetangganya, naik Vespa, sama adik diri saya, sama bapak diri saya, tanya di ujung gang, tukang becak, ditanya, rumahnya Pak Yahmin, mana gitu kan, oh, mereka, terus, lele, anterin, ke rumah Pak Yahmin, oh iya, saya naik sepeda on-tel, waktu masih SMP kan, naik sepeda on-tel, saya anterin pulang, saya anterin ke rumah bapak saya, dan, ibu saya kaget, lho, 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 lho anakku tadi, yang tadi masuk siapa, ya itu anakmu, coba bayangin, ya kan, tahu, saya tahu ibu saya itu, kelas 2 SMP, dan, tahun berapa itu Pak, dari tahun berapa itu, itu SMP itu, kurang lebih, 93, 93, ya, 93, jadi saya baru tahu, itu ibu saya Pak, bahwa itu, baru tahu itu ibu saya, dan, anehnya lagi, dipertemukan kok, saya nganterin, dia gak tahu juga gitu, bahwa itu anaknya gitu, tapi, mulai lahir sampai, lulus SMP, SMP itu, SMP kelas 2, SMP kelas 2, baru tahu ibunya itu, kelas 2 SMP itu, kelas 2 SMP Pak, jadi, setelah, saya masuk ke Surabaya, bapak saya gak sih tahu, ibu saya kan tinggal di Aloha, situ aja, ya kan, itu, baru tahu bahwa itu ibu saya, nah, lebih gitu, pertemuan dengan ibu saya, karena, waktu, udah lulus SMP tadi, saya berantem sama Marino tadi, saya coba, ikut ibu saya, gitu kan, karena, di situ udah, waduh, digolei lah gitu kan, rasanya, ikut ibu saya, bertahan, mungkin, sekitar 2, 3 bulan gitu, ya kan, bapak saya, ngusir, bapak diri saya, lagi mabuk, dia bawa celurit, ya kan, dia gak mingkat, dia gak baca, akhirnya saya, saya, diantar, ibu saya nangis gitu, saya diantar, naik becak ke ujung, jalan raya, dia, dia berarti duit, beneran, ini becak ini, gak bayar, karena, saya dikasih, uang logam, 100 rupiah, ini uang logam, waktu itu gede, uang logam, sekarang mungkin adik-adik, sekarang gak tau mungkin, uang logam, 100 perak ya, buat 100 ribu, nah, disitu saya, makin, penasaran, makin berontak, saya, jalan raya aku, anak esopo sih, kesana gak mau, kesini gak mau, disana dilepah, disini dibuang, jadi kasarannya sudah, jadi ulet, waktu itu saya, jadi ulet lah ya kan, orang jijik, kalau lihat ulet kan gitu, nanti ulet, ulet ini, kita sambung, dengan kepompong, nanti di pertengahan ya, saya berangkat lah itu, ke Jogja, gandol truk, gandol sempur, nyampe di, Jogja, ya kan, dengan uang 100 perak, dengan uang 100 perak, emen-emen ya, karena, untuk, bener-bener bekel banget, ya kan, kalau bisa, beberapa kali, saya itu minta-minta, jujur, saya minta-minta ke warung, saya belum makan apa, segala macam, bahkan, maaf nih kan, urtis, urtis, rokok gitu ya, itu tak kemuti, tak kantongi, urtis gede, doa titik, wah, untuk ngerokok, jadi lihat, urtis saya ke sana, itu ke Jogja ke rumahnya? ke rumah nenek kakek saya, rumah nenek kakek saya, ya, kakek saya itu, Jogja, karena ibu saya Jogja, bapak saya yang bantur, jadi, saya pengen tahu, ibu saya, ketemu kayak begini, saya pengen tahu, mbahku wis, gitu kan, mbahku di, Jogja, tapi, dicampai di terminal itu, jam 8 malam, terminal Jogja, ya kan, saya tanya alamatnya ini, tahu, tahu, ya kan, berapa kalau ngajak, 25 ribu, waktu itu 20 ribu, oke loh, dan memang jauh, jauh, bah, dari, dari terminal itu, ya kan, itu hampir 2 jam setengah, naik gunung, turun gunung, namanya, di daerah Wonosari, gunung Kidul, coba, dari kabupaten, gunung Kidul, darat Tandus, di sana, nah, di sana saya ketemu dengan, kakek saya, almarhum Mbah Marshito, semoga beliau diterima disini, itu berangkat malamnya, atau pagi? malam, saya nyampe itu di, eh, terminal, terminal itu kira-kira jam 8 malam, eh, sorry, ya, jam 8 malam, ya kan, nyampe, ke, gunung Kidul itu, rumah Wonosari, rumah, kakek saya itu, kira-kira jam setengah sepuluhan, jadi satu jam setengahan, ke perjalanan. Ojek gitu ya? Ojek, terus biaya yang gimana? Kak Tidwe bahkan, yakin, tau, tau ya, si Akin, karena alam tes tau, pasti bapak, mbah ku mesti bayar kan gitu. Jadi jaga nol, bayaran dari, mbahnya nih. Itu. Jadi still yakin ya kan, udah ya kan, malam-malam ketok pintu, mbah, saya Sumati, anak ibu, apa, ibu Jum, surat bayar, lu, anak ijum, ya waduh, peluk-pelukkan nangis-nangisan, kita itu, ya kan, karena baru pertama kali, saya ketemu sama mbah saya, gitu kan, di punjuk gunung gitu kan. Jadi mulai lahir, baru ketemu. Iya, baru itu ketemu, dan saya memang, berusaha mencari, mencari, siapa sih saya ini, ya kan, kok disana gak ada yang mau sama saya itu, ya kan, saya cari, sampai ketemu. nangis-nangisan, itu mbah, ya kan, saya, sudah nangis-nangis, sudah dibikin teh apa, mbah, nangisnya di, dahan di si, ojeknya kurung bayar, saya menang, kurung bayar, kurung bayar, iya, waduh, akhirnya, punya uang, kira-kira 7500, dia minjem-minjem di tetangga, ya kan, minjem-minjem di tetangga, ekspektasi saya udah beda, ya kan, tak pikir, mbah, sugin, duit-duit, rupanya, ya kan, nangisnya ditahan di si, ojeknya kurung bayar, makin nangis, makin nangis, makin nangis, bukan penuh, malah makin nangis, waduh, aku gak tidur, ya Allah, Masya Allah, nah, disitulah, saya menemukan, hari-hari saya, lembaran-lembaran hidup saya, yang, mulai saya gali, karena waktu, di Malang, di Surabaya, ini, hancur saya, hancur, karena pergaulan, saya, kira-kira disitu, tiga bulan, menjelang romaton, menjelang romaton, nah, disitulah, saya, menemukan, jati diri, sebenarnya, pada saat itu, saya, tinggal disitu, Wonosari Gunung Kidul, itu, untuk nyari minum, mikul, itu dua kilo, mikul, itu dua kilo, karena, naik turun gunung, jadi, lebih parah dari Bantur ini ya, wah, parah Mbak, parah Mbak, parah jadi, kalau Bantur, masih ada sumur galian, itu gak bisa digali, itu, ngambilnya ke, ke sumber, dekat gua gitu kan, jadi mikul, itu dua kilo, ya kan, terus kalau hujan itu, talang itu, putar keliling, disitu ada bak gede, nah itu, ditandun disitu, jadi, awal-awal saya juga, mohon maaf nih, gatel-gatel, pertama kali, mandi, air hujan yang ditandun itu, agak gatel, tapi lama-lama, sebiasa, nah, disitulah saya, mulai, menata hati, menata pikiran, pada saat itu, saya, protes sama Allah, Ya Allah, dimana letak adilmu, kenapa kau ciptakan aku, kayak begini, disana gak diterima, disini gak terima, kenapa ini susah, bapakku susah, ibuku susah, mbakku juga susah, saya sempat putus asa waktu itu, hampir-hampir putus asa, dan mohon maaf, ya kan, saya hampir-hampir buru diri di, goa waktu itu, saya udah, udahlah, kesalahan gak, gini-gini, dari priori, mendingan mati wis, gitu, nah, bersyukurnya, saya waktu itu, ya kan, menjelang Ramadan, menjelang Ramadan, jadi, eh, ada kerja bakti Ramadan, ini, segala macam, di kampung itu, saya ikut, ke masjid, saya ikut, ya kan, dan saya tidur di masjid, eh, menrenungin diri, saya pernah, eh, pagi hari itu, naik ke atas gunung, teriak-teriak, ya kan, eh, pokoknya, nggak pengen ngelepasin, rasa, kecewa saya, waktu itu, ya kan, ya Allah, dimana adilmu, ya kan, iya, betul, betul itu ya, saya bener-bener, masya Allah, mudah-mudahan, masih selamat saya ini, dikasih selamat waktu itu, kalau enggak, masya Allah. perasaan ingin bunuh diri itu, pada waktu itu, yang ada di hati waktu itu apa, kenapa sampai? Saya, di hati saya, berfikirnya bahwa saya, kenapa saya, hidup, jadi orang enggak punya, gitu loh, di sana ditolak, di sini enggak tolak, ditolak, saya anak esopo, aku lahir dari siapa, gitu kan, dan, eh, disitulah, saya menemukan suatu, eh, ojangan, atau mungkin, eh, yang lebih paham, mengenai ayat ini, ya kan, kenapa saya protes kepada Allah, aku kok, jadi orang gaduhi, rupanya Allah itu, memberikan satu jawaban, lewat Ustadz, ada satu ayat, waktu itu disampaikan oleh Ustadz, tidak akan aku merubah nasib kaum, jika kaum itu tidak, merubahnya, ya, mohon izin ini, apa ayat ini, atau ini, ayatnya mungkin teman-teman hafal ya, inna allaha la yubayiru, yukamin hatta yubayiru, semua, kurang lebih begitu, yang disampaikan, uh, aku mesti bisa merubah, ya kan, mungkin, saya akan mencoba merubah, jadi disitu, saya menata hidup, menata hati, ya kan, nah disitu, saya berpikir adalah, nasib itu bisa dirubah, bukan takdir bagi saya, ya kan, nasib itu, waktu itu, saya menjabarkan, antar-antar petas putih, ya kan, kita menulis apa, akan jadi apa, nasib ini, karena tadi, ayatnya sudah disampaikan oleh beliau, ya kan, tidak akan aku berubah nasib kaum, ya kaum tidak berubahnya, aku harus berubah, aku harus berubah, harus berubah, akhirnya disitu saya, bisa, lebaran, anak dari mbah saya, pada pulang, nah itu, aku oleh sangguk, kayak mulai, itu yang, ayat yang tadi itu, konsep pemahaman agama, yang, melekat luar biasa itu, Manjenain, Ustadznya kenal waktu, pengajian rumah tadi itu, kenal disana, dan saya, Alhamdulillah, sudah saya swanin juga, dan, yang saya pun, masih, dan, Alhamdulillah, yang, Almarhum, yang saya, yang di Jogja itu, sebelum beliau meninggalku, saya sudah bangunin rumah juga, di sana, rumahnya itu gubuk, di atas gunung, gubuk, benar-benar gubuk, di atas gunung, Alhamdulillah, sebelum beliau wafat, saya sudah, bangun rumahnya, suatu saat, kalau kangen, ini tempat bertapa saya, waktu itu, saya buat kenangan-kenangan, sampai hari ini, Alhamdulillah masih, dirawat, akhirnya saya pulang ke, Surabaya, pulang ke Surabaya, ya kan, sudah nata hati saya, sudah nata pikiran, untuk jadi orang benar, pulang ke Surabaya, suatu hari Jumat, saya pergi ke masjid, ke Surabaya ini, ke rumahnya? di rumah bapak saya, di rumah bapak saya, tapi kosong, karena memang, ditinggal oleh bapak saya, waktu itu memang, saya ada slek, dengan ibu diri saya, jadi beliau slek, ditinggal ke rumah, saya pulang ke situ, menata diri, pengen kerja, di asing api, ya kan, saya berangkat ke, masjid, hari Jumat, nah hari Jumat itu, saya ke masjid lah, ya kan, kata itu, tangga saya, Allah Mardu, masjid, paling itu nyolong sandal ini, Masjid, 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 jadi, stigmanya sudah negatif, karena, karena sebelumnya itu ya, diledakin lah ini ya, iji, iji, padahal jadikan sudah ingin tobat, karena sudah dicep jaga tadi, waktu itu, saya ingin atah hati, ini rupanya, ya itu lah, apapun yang kita lakukan, akan, kelihatan salah, ya kan, saya, dari situ saya, tahun, 95, 96, kayaknya, menjelang 95, menjelang 96, ya kan, saya, kayak semacam, apa ya, najar, Bismillah, aku akan tinggalkan Surabaya, saya gak akan injek Surabaya, sebelum saya sukses, itu, karena saya, udah jadi orang bener pun, gak, gak di, delok, karena, ngelihat orang itu, hanya casingnya, padahal hati saya waktu itu, udah mau pengen bener, tapi casingnya, saya nunggu sukses dulu, saya gak akan nginjek tanah ini, sebelum saya sukses, 6 tahun, saya gak pernah pulang ke Surabaya, ya kan, saya hijrah ke Jakarta, 96 itu, saya, pertama kali di Jakarta, jadi, tukang sate, karena saya, ketemu teman saya, yang dibantul ini, jualan sate, dia bukan jualan, ikut orang juga, saya ikut, jualan sate, nah, tukang sate ini, kalau pagi, itu saya, kadang-kadang suruh, mendorong peropak, kira-kira 4 km luar, pulangnya saya naik, metromini, ya kan, metromini gantian, yang pagi, yang gak dorong peropak, pulangnya, gantian lah, saya pulang naik metromini, ya kan, karena, pengen gratis, jadi, kenal siapa, pengen gratis, yang ngobrol, jadi, akhirnya, saya, kenal dengan, supir metromini, lama-lama, saya jadi, kenaik metromini, karena, sering ketemu, ya kan, terus, lagi, jadi, saya, bergaul lagi, dengan, tukang, yang sering, ketemu saya, itu tukang, antar ayam, di tukang sate, itu, bosan, jadi tukang metromini, ya kan, saya nyari kerjaan, dikasih, potongan, potongan ayam, jadi, di sini, saya mau, ngasih, teman-teman, semua, bahwasannya, berteman dengan siapa, kau akan jadi apa, ini, tolong di, ini kan sekali, karena pergaulan itu, mohon maaf, sekaligai, kalau saya pribadi, pergaulan itu, menentukan, kualitas hidup kita, 75%, pendidikan di agama, mohon maaf, saya, saya bukan ini, pendidikan agama saya, pendidikan, orang tua saya, ya kan, yang diajarkan ke saya, hilang, kalah dengan pergaulan, jadi, bergaul dengan siapa, kau akan jadi apa, ya, bergaul dengan siapa, kau akan jadi apa, ya, ini sesuai dengan, apa, daunnya Romoyai, ini kan sama, jadi, kalau kita, tadi sering kenal dengan, tukang genet, akhirnya jadi tukang, genet, ya, nah, lanjut saya itu kenal, dengan, ini, masuk ke, gudangnya ribok, sepatu ribok, sepatu ribok itu, kalau mau, ngeluarin itu, ngikut konten itu, tiap hari, saya itu bisa, nguat 3 konten, ngangkat, ngangkat ke konten, satu hari, satu hari, ya kan, saya lihat, enak ya, ada di uang kantoran, cek list, kayak kipas-kipas, wah, aku terhobos, nah, disitu saya, enak ya, dari uang kantoran, aku pengen ya Allah, mudah-mudahan, aku bisa dari uang kantoran, nah, disitulah, saya berdoa, disitu, terus, berdoa, dan keinginan, saya itu kalau punya keinginan, dari dulu tuh, yakin, aku bisa, aku bisa, karena tadi, udah berdawuh, tidak akan, aku merubah, nasib suatu kaum tadi, saya yakin, saya bisa, saya bisa, nah, saya pengen jadi orang kantoran, ya kan, akhirnya, saya, pengen kenal dengan orang kantoran, sulit, karena disitu ini, akhirnya, saya mau kenal dengan anak kuliahan, saya ngekos, di Budiluhur, cepatnya di Ciledug, Universitas Budiluhur itu, ada kos-kosan, aspra namanya, asrama putra, ya kan, saya ngekos disitu, ya kan, supaya saya, bergaul dengan, mahasiswa, mahasiswa, atau dosen, nah disitu, kalau, masuk ke kampus itu, membaca di si, oh enggak tau, SMA gak lulus nih, ngocok di si, bismillahirrahmanirrahim, aku tak juga, dan dekat aku kuliahnya, juga teknik informatika, keren nih, ya kan, IT gitu ya kan, jadi amba ini, pengen kenal orang kantoran, dia kos dekat, kampus Budiluhur, supaya kenal mahasiswa, sama kenal dosen pak ya, siap, karena, itu tadi, prinsipnya, kamu bergaul dengan, siapa kau akan jadi apa, lah ini dia ingin, membuktikan itu, seperti itu pak ya, begitu, jadi, saya kenal dengan, asisten dosen, asisten dosen ini, ngekos di sebelah saya, jadi kalau ini saya main, itu saya bicitin, saya apa gitu kan, saya minta, pekerjaan lah, singkat kata, saya minta pekerjaan, waduh, ujah saya mau apa, di ujah saya SMP, loh, aku jadi kuliah, iya kuliah-kuliahan gitu, jadi tiap hari ketemu mahasiswa, tapi dia, gak kuliah, jadi karena udah deket, udah kenal, dia baru usah ngomong, kalau awal-awal kenalan, kuliah apa, jurusan apa, TI, jadi, nyaman jadi mahasiswa, nyaman jadi mahasiswa, iya, nah saya kenal beliau itu, salah-salah tuh, manager di perusahaan Korea, ya kan, nama perusahaan, PT Hanaru Indujaya, iya, iya, yang penting, saya ini, mas Dana, ya udah, carikan, obis boy, oh siap, wah, obis boy, saya jadi obis boy, tahun 98, 98, saya jadi obis boy, ya kan, kos-kosan tak tinggalin, karena, punya rumah lebih gede, ya kan, satu kantor, jadi, saya, wah, punya kos-kosan lebih gede sekarang, satu kantor, ya kan, itu kantornya di Jilidup juga, itu di, Panglima Polim, deket Blok M, ya, memang waktu, saya masuk Jakarta itu, pilihannya cuma dua, lihat tadi uang bener, bener-bener, ya kan, lihat tadi uang rusak, tanggung-tanggung, aku lihat tadi uang bener, ya, akhirnya saya telusuri terus, sampai ketemu dengan beliau, dan saya kerja di, Hanaru Indujaya, jadi obis boy, ya kan, nah, saya, memberikan, ini, ilustrasi ke adik-adik sekalian, ya kan, jangan pernah kita hanya mengejar uang, ya, kita jangan mengejar uang, atau hanya pengen mencari uang, yang harus kita tangkap adalah, peluang, coba, kita eja baik-baik, di dalam kata peluang, ada kata uang gak? ada, nah, itu, jadi jangan pernah hanya mengejar uang, yang harus kita tangkap adalah peluangnya, karena di dalam kata peluang ada uang, dan itulah yang akan menjadi bekal kita, jadi waktu itu, kalau saya hanya mencari uang, ya kan, jadi a peace boy, ya kan, saya gak mungkin, ya satu, tidur di kantor kan biar gratis, yang kedua, saya mengejar peluang, waktu itu, manajer saya itu, kalau sore apa itu, ya tak bikinin kopi, tak bikinin teh, tak bijuti, tak refleksi apa, ya kan, karena pengen, ya ini kan, jam-jam, menjelang jam 4 gitu, eh, luwe di, cari makan, siap, cari makan, tapi kata makan dulu, ya kan, bos, bos makan dulu nih, biar saya bantuin deh, beres-beres komputernya, 99 rakit komputer, dan install server itu hebat, mohon maaf ya, kalau sekarang saya, lebih gaptek dari adik-adik sekalian, tapi tahun 99, bisa install mail server, web server, itu orang hebat, ya kan, nah waktu itu, beliau, kalau sore begitu kan, saya bincitin, saya kasih makan, apa ya kan, nah, saya, minta di, bukan minta diajarin, kalau kita mau izin, kalau bapak lagi santai-santai, bah, ajaran aku komputer, waw, gak akan mau, nah, caranya, waktu itu yang saya lakukan, beliau lagi istirahat, saya siapkan hidangan, makan, minum, beliau, ya kan, saya ini, tolong, sambil makan dulu, ya kan, tak bantuin, ya kan, mohon maaf nih, kalau saru saya bicara, kadang-kadang, sambil makan pakai kaki, eh salah, salah, gitu, pakai kaki, mohon maaf, saru ya kan, boss saya itu kan, oh iya, saya ngerakit komputer, dari perantakan, satu persatu, sampai jadi, dari mail server itu, saya bantuin manager saya, ya kan, beliau, merasa, saya layani, ya kan, tapi gak merasa, tercolong ilmunya, ini, yang harus, adik-adik, eh, tangkep, ya, peluang itu ada di situ, kalau saat itu saya, hanya nyari uang, itu tanggung jawabku, gitu, jadi, dari office boy, karena dengan, kenal dengan, direkturnya tadi Pak ya, manager, nah, dia pintu memakan suasana, menyarikan makam, bikin kopi, micitin, nah, diam-diam dia belajar, diam-diam dia belajar tentang, merangkir komputer, akhirnya, lama-lama dia bisa, itu, ya, jadi disitulah yang, harus digaris bawah ini, bahwa, peluang itu, harus kita tangkap, ya, jangan kita, oh ini butuh tanggung jawabku, ini bukan, ini ku, ya kan, sehingga kita, mengabaikan, peluang yang ada, sehingga waktu, manager saya itu, recent, semua pekerjaan manager saya itu, saya bisa lakukan, dan Alhamdulillah, tahun 2000, saya diangkat jadi manager, saya diangkat jadi manager, ya kan, menggantikan manager saya, yang recent, pindah ke perusahaan yang lain, nah, sampai, saya bisa, jadi manager, dalam 3 tahun, dari UB sebuah jadi manager, nah ini, tolong di, di ini, supaya apa, adik-adik kalau nanti suatu saat, dapat pekerjaan, ya kan, jangan hanya nyari uangnya, oh itu tanggung jawabku, jangan, jangan pernah berpikir begitu, jadi, pastikan peluang itu kita dapat, kalau kita bekerja di dalam 1 perusahaan, pastikan kita bisa, mengendalikan perusahaan ini, walaupun itu dari titik yang paling nol, saya jadi UB sebuah, sampai jadi manager, dan Alhamdulillah, sekarang, saya jadi direktur, di 5 perusahaan, dan Alhamdulillah, beberapa proyek saya, ya mohon doanya, ya kan, itu, nggak kurang dari 200 miliar 1 tahun, proyek saya, tempat tangan anak, jadi, seorang lulusan SMP, jadi obispo di sebuah perusahaan, Korea, ya, kemudian dia, belajar, sambil menyelang, ya, akhirnya dapat ilmunya, dia akan menjadi manager, ya, luar biasa, dan Alhamdulillah, kemarin anak saya, juga, Mondo di sini, ya kan, hari ini, saya juga nyantri, saya ini nyantri di sini, sama dengan adik-adik, hari ini juga nyantri ke beliau saya, makanya bergaul dengan siapa, kok akan jadi apa, ini, saya juga akan terapkan dalam, ilmu manajemen, apa, bukan hanya dari fisik aja, maupun spiritual saya, ya kan, saya harus bergaul dengan Kiai, biar jadi santri, ya paling nggak nanti, kerbongnya, begini ya Rasulullah ini, ada bendaranya Anur, walaupun saya paling kerbongnya, paling belakang, aku pernah nyantri di Andor, paling nggak gitu ya, mohon doanya, nah ini, jadi, bergaul dengan siapa, kok akan jadi apa, ini, penting sekali, jadi nanti, begitu keluar dari, pondok, istilahnya boyong, mengaplikasikan diri, ke masyarakat, adik-adik harus, harus benar-benar settle, karena, di sini zona nyaman, di sini zona nyaman, ya kan, kalau saya dulu, dari ulet, jadi kepompong, sampai jadi gubu-gubu, nah adik-adik nggak pernah melakukan, kejadian jadi ulet, alhamdulillah, ya kan, kalau saya udah, buruknya udah saya ceritakan tadi, ya kan, adik-adik tidak, melalui fase ulet, sekarang jadi kepompong nih, kepompong ini bertapa, kalau adik-adik sekarang bertapa, Bapak, kita, Bapak, kalian, kasihan rees, ditoknoai, wis, apa, gak makan, wis posoto, ya kan, ingat kepompong itu, kalau, itu kan bertapa gak makan, gak kena cahaya, ya kan, dan dia, lama-lama akan, jadi gubu-gubu, ya kan, jangan pernah, menolong, gubu-gubu di kepompong ini, ditarik, sebelum waktunya, ketahuilah bahwa, saat kepompong itu, menjadi gubu-gubu, dia itu mengepakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, untuk mendorong si, kepompong ini, bisa megar, dan dia, pun sudah, jadi gubu-gubu di, atas kepompong pun, dia gak bisa terbang, masih, mengepak-ngepakkan sayapnya, untuk latihannya, jadi adik-adik sekarang jadi kepompong, besok akan melakukan, ya kan, eksploitasi atau implementasi, ilmu yang didapat di pondo ini, ya kan, harus, pelan-pelan juga, ya kan, supaya, menjadi gubu-gubu yang indah, jadi gak bisa, kita, oh kasian nih, kita angkat, gak akan terbisa terbang, ya kan, adik tau, kalau kita piara burung, burung ya kan, di sangkar gitu kan, pernah gak kita, meara burung, eh, burung itu lepas, terus balik lagi, nah, namanya apa itu, pomah ya, jondok pomah, itu paradigma yang salah, ketahui lah bahwa, burung itu, saat dari kecil, dari sangkar, kita kasih makan, ya kan, sampai dia bisa berkicau, bisa terbang, ya kan, begitu kita lepas, gak akan bisa nyari makan, tidak akan bisa nyari makan, karena kebiasaan di, suapi, ya kan, kenapa condo, ya kan, kenapa balik, karena dia gak bisa nyari makan, begitu dia gak dapat sangkarnya itu, pastikan dia akan mati, cuman kita gak tau matinya dimana, oh ilang, itu pasti mati, karena gak bisa, nyari makan, karena gak dilatih, karena gak berlatih, nyari makan, jadi adik-adik, begitu nanti keluar, ya kan, jadilah kebuku-buku yang indah, ya kan, berusahalah, jangan hanya, disuapin, ya mohon maaf, ya kan, sebuahnya, itu jalur papa, jangan, ya kan, berusahalah, ya kan, manjada, manjada, barang siap bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil, jadi, jangan hanya berpanggutakan, hanya, apa, tangan di bawah terus, ya kan, walaupun itu susah, walaupun ini, kalau sudah niat, tekat, ya kan, pastikan yakin, pasti akan bisa, ya, jadi itu, kurang lebihnya, karena waktunya udah pepet, ya kan, semoga, apa, petikan, kisah hidup saya ini, menjadi inspirasi, buat diri saya sendiri, dan keluarga saya, saya hanya berbagi cerita ini, dongeng, tapi mudahan ada manfaatnya, saya mohon, adik-adik, keluar dari pondok, nanti, ya kan, jangan patah semangat, tetap semangat, ilmu diterapkan, doa yang paling penting, saya itu, kisah, saya buka perusahaan sampai ini, saya belum ceritakan, disitulah banyak doa, perbanyak solawat, aku bikin mobil alpat lewat, tak solawati, anak saya dulu, man, dia apa, di sekolah di Andor juga, beliau, anak saya bilang, ya kan, ya anterin saya ke UI, ngapain, saya mau sholawatin, Alhamdulillah, masuk UI hari ini, ya kan, dan itu pun jalur prestasi, jadi sholawat berbanyak doa, doa itu seperti air, air, batu yang keras pun, kalau diterapkan air tiap hari, pasti akan, tembus, ya kan, yakinlah doa itu, dikabulkan, ya, kurang lebih itu, karena waktu mepet, mudah-mudahan bermanfaat, sekali lagi, saya mohon maaf, atas kekurangan, kehilafan, kata-kata saya, saya ucapkan, selamat hari santri, ya kan, jayalah santri, di masyarakat. terima kasih, ini masih ada waktu sekitar, 20 menit, ya sebelum maghrib, sebenarnya, ceritanya masih panjang, karena, apa, ini, biar sesi dialognya, nanti waktunya gak habis, jadi, mereka ini rasa ingin tahunya tinggi, kemudian, apa, sehingga, dia juga mencintai pekerjaan, sehingga, kalau mencintai pekerjaan, secara total, sehingga, dengan demikian, maka, hasil pekerjaan itu, akan, bisa mencapai pada titik puncanya, dan sekarang pun, beliau, sedang mengerjakan proyek di Malang, di apa itu Pak? Alhamdulillah, saya, sekarang, lagi ngerjakan, pembangunan, islamic center, kota Malang, nilainya, kalau gak salah, 54 miliar, yang di Malang, mudah-mudahan, manfaat, nanti, dekat, di sini, ada islamic center, Alhamdulillah, beliau udah, berkenan, mendoakan kemarin, pas, penutupan kubah, mohon doanya, Amin, ini baru satu proyek, teman-teman, 50 M, padahal dia tadi, punya berapa PT? 5 PT, belum restorannya, belum cateringnya, belum jasa kungsinya, ya, ini, luar biasa, monggo, kalau dia mau bertanya, mungkin, dari sekian cerita, mulai dari, kernet, sampai jadi, eh, direktur ini, ya, ya, silahkan sebut nama, nama saya, mau tanya, eh, berdiri mungkin, seperti ini, nama saya, Mas Mungkin, jih, kalau, saya pengennya, mendirikan sebuah perusahaan, apakah, harus ada usaha, dulu, apa, mulai dari, nol proses, perusahaan, terima kasih, jih, terima kasih, saya, eh, menyarankan, jadi, mohon maaf, karena, eh, basic kita ini dari nol, ya kan, kecuali ada, dari orang tua, udah ada basic, dilanjutkan bisa, nah, saya sendiri pun, waktu itu, saya bilang ke anak-anak saya, ya kan, kalau perusahaan lima saya ini, kalau bisa, anak saya pun, ya kan, saya akan, eh, suruh bekerja dulu di luar, jadi, ibarat kata, eh, kita jadi nahkoda, eh, anak kita kasih mobil, nggak bisa nyetir, nabrak-nabrak, gitu loh, jadi biar kursus dulu di luar, ya kan, begitu sudah, patent di luar, kasih mobil yang terbagus, yang terhebat, ya kan, untuk melesat, kencang, nah, saya pikir, kalau memang belum ada pengalaman, ya, lebih baik, ya kan, bekerja dulu, ya kan, tapi, jangan lama-lama, seenak-enak jadi karan, masih enak jadi pengusaha, ya, cuman, kalau memang belum ada pengalaman yang ini, ya kan, usahakan, mencari, eh, pengalaman dulu, ya kan, sehingga, kalau ini nabrak-nabrak, kalau kita baru lulus, terus, eh, apa, langsung jadi perusahaan, ya kan, relasi belum ada, partner belum ada, ya kan, arahan dari orang tua juga mungkin nggak ada, akan nabrak-nabrak, mau izin, ya kan, cari pengalaman dulu, begitu pintar, tapung, ya kan, jadi perusahaan yang hebat, tapi, dari sekarang, harus, harus di, solawati, terus berdoa, 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 dari ilmunya di situ, setelah paham betul, sekian bulan, atau satu tahun, pulang, ya, baru bisa, eh, ngerti tangan sebelek, budidaya tersebut, kira-kira begitu banyak, itu kalau, itu, bagus ya kan, pengen jadi pengusaha, gitu kan, bagus ya kan, tapi itulah, ditata dulu, intinya, supaya, kerja itu harus, apa, bayangkan kalau kita yang punya perusahaan, begitu, kita sudah, jadi pengusaha, jadi direktur, sudah tahu, ya kan, apa yang kita lakukan, jadi all off, bekerja itu, bukan hanya karena, uang tadi, peluangnya kita dapat, ya kan, oh, jadi direktur kok ini, jadi manajer kok ini, jadi ini, ya kan, harus bisa dilakukan, baru kita jadi direktur, itu tambahannya, menggoyang lebih, ya, silahkan, berdiri. jadi selanjutnya, ya kan, bersaingan untuk duduk di kursi paling atas, Alhamdulillah sih, memang waktu itu, ya kan, waktu itu, saya tinggal di kantor, dan, ada, yang, ya, kayak, apa sih, mencibir, ini, terus, apa namanya, istilahnya, gak seneng lah, gitu kan, itu ada kata-kata itu, ada juga, wah, gini-gini, tapi faktanya, faktanya, apa yang dilakukan oleh manajer saya, saya kerjakan 100% sama dengan yang, dilakukan oleh manajer saya, karena setiap hari, ya kan, jam 5, saya udah selesai tugas, saya, ngerjakan tugasnya beliau, beliau pulang, lebih cepat, pagi di cek sama beliau, udah bagus di, bagus di, sampai beliau recent, akhirnya, saya melaksanakan dengan sempurna, dengan kebetulan, daripada dia nyari manajer, baru, dengan gaji tinggi, saya diangkat dari manajer, gajinya separuh nih, gajinya DE, tapi, empat kali lipat dari obis boy, Alhamdulillah, ini jam 6, pekerjaan sudah selesai, berarti kerjanya jam berapa? saya itu kalau kerja sore, jadi kalau, apa, ngerakit komputer, ini nginstall, itu kan memang lama, bisa 3 jam, jadi, biasanya manajer saya itu, ya kan, nyuruh anak buahnya, atau ini, ngerjakan, bahkan dia sendiri, yang melaksanakan, jadi kalau, karena sudah keseringan, saya melakukan, dan udah bisa, di, nanti begini, begini ya, gue tinggal pulang ya, sip ya, oke, siap bos, ya kan, begitu beliau pagi datang, di cek, oh, udah benar, udah benar, malam hari, tidurnya jam berapa? saya kalau tidur, di kantor itu, mungkin bisa di atas, jam 10, jam 11, ya kan, dan daripada, saya manfaatkan, waktu saya untuk nokrong, ngobrol, nggak benar, mendingan saya lakukan hal, yang mendidik, sehingga waktu saya, ya, akan manfaat, jadi, time as money, ya kan, itu, ya kan, waktu itu, kita melolak, jadi, waktu sangat berharga, ya kan, sampai kita itu, tidak pernah akan, sanggup, membeli waktu satu detik, ya kan, jadi, pergunakan waktu kita, saat usia muda, jangan, punya paradigma di luaran kan, muda kaya raya, mati masuk surga, ya kan, nggak bisa dilakukan itu, itu busit, ya kan, kita itu, harus bekerja keras, ya kan, saat muda, ya kan, kita tangkap peluang, setelah dapat uang, nanti saat tua, kita, ya kan, pensiun, mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa pensiun, di usia 55 tahun, saya mau pensiun, saya tinggal jalan-jalan, bisa menikmati hidup, jadi, uang bekerja untuk kita, lebih baik kita sengsara saat muda, lebih sengsara kita, saat kita masih udah tua, masih bekerja, hari ini kita, waduh capek apa, masih nanti jam telu, esok, ya kan, kita duduk, atau bekerja, masih sanggup, tapi saat kita tua, umur gak produktif, wistuwe, watu-watu en, lor-loron, gak kerja, ya kan, berobat terus, gak ada duit, lebih sengsara itu, jangan siasakan waktu muda kalian, ya kan, jangan siasakan, karena kita, tidak akan pernah, bisa membeli waktu, walaupun satu detik, aduh ibu, aku membaliknya, ini, kesempatan, tak culo, saya juga esok, kembali kemana, itu, ya kan, jangan siasakan waktu, itu ya, jadi, Abbas Sumar, ini masih, cukup muda, kelahiran tahun, 77, Alhamdulillah, sekarang 2020, berarti umur, 43, 43, 43 sudah, apa, di atas, puncak karirnya, nah ini, luar biasa, ya, jadi tadi itu, prinsipnya, tadi dua yang saya tangkap itu, jadi bergaul dengan siapa, kau akan jadi apa, carilah peluang, jangan hanya mencari uang, peluangnya yang paling mahal, dan kemudian dilakukan dengan totalitas, dengan senang hati, dilakukan dengan baik, orang belum selesai, dia udah selesai, itu, kira-kira begitu, jadi umur 43, sekarang banyak, Alhamdulillah, 43, yang lain, masih ada, ya, silahkan, berdiri, apakah menabung saham, bisa mempercepat kesuksesan, apakah menabung saham, bisa mempercepat kesuksesan, ya, saham ya, ini, yang, dilakukan oleh orang kaya, itu adalah, ya, orang kaya, tidak menabung saham, tidak membeli saham, karena saham itu fluktuatif, ya kan, sampai beli saham hari ini 10 ribu, ya kan, besok mungkin bisa 15 ribu, tapi besoknya lagi bisa 8 ribu loh, ya kan, itu, mohon maaf, saya memang tidak pernah mau, dan itu mohon maaf setengah juji, saya kurang suka dengan saham ini, ya kan, karena, apa, orang yang kaya akan menabung, properti, properti hari ini kita beli rumah, hari ini, gak akan ada namanya, apa, dealernya tanah itu gak ada, tanah itu terbatas, manusia semakin bergerak, semakin, ini, lebih baik menabungnya adalah properti, hari ini kita beli properti, ya kan, saya pernah beli dalam waktu 2 tahun, itu selisihnya 1 miliar, dalam 2 tahun selisihnya 1 miliar, orang yang kaya itu menabungnya di properti, kalau orang yang suka saham, atau, ini, apa, maaf, itu biasa orang yang gambling, gambling, ya kan, hidupnya, mudah-mudahan, ini kan jadi lebih baik ke properti, kalau properti, insya Allah juga syariah, ya kan, dan kedua, properti itu gak ada turunnya, gak ada ceritanya, beli tanah sekarang 1 juta, besok jadi 500, ya kan, kalau kita beli mobil, hari ini kita beli, ya kan, 2 hari aja jual second, pasti jatuh, ya kan, lebih baik ke properti, ya kan, kalau orang punya duit, nanti disimpen, ya kan, disimpen, belikan properti, dan ini saya diajarkan oleh bank, ya kan, setiap tahun saya harus nambah properti, setiap tahun harus nambah properti, saya, setiap tahun, Alhamdulillah, entah itu berapa titik, atau berapa tempat, saya selalu belikan, hasil kerja saya setahun saya belikan, nah, itulah yang akan hidupin masa tua saya, ya kan, saya, properti saya banyak, saya kontraksi, saya kosin, saya ini kan, atau saya ini kan, udah saya jalan-jalan, hidup saya udah cukup, anak saya udah ini, ya kan, nah, disitulah, uang bekerja untuk kita, itu, jadi, uang bekerja untuk kita, jangan kita bekerja untuk, uang, jadi kalau uang kita didiemin di bank, deposito, atau saham tadi, itu, nggak bisa kita manage memang, kenapa? karena, faktor X nya kita nggak tahu, ya, jadi lebih baik, uang bekerja untuk kita, usaha tadi ditaruh di puberti, apa di emas, apa di, apa namanya, usaha misalnya di kulidaya, atau ternak, ayam, dan sebagainya, karena pandu kalau disini, ini punya, bisnis ayam petelur, saya ini punya bisnis tebu, ya, jadi saya bisnisnya di tebu, ya, sampai hari ini, saya bisnisnya di tebu sama ternak, sama sapi, ya, sehingga kita memang harus, kenal dengan karakter usaha itu, ya, jadi kalau uang kita didiemin di bank, ruki kita, ya, karena nilainya nggak seberapa, penambahan nilainya, setiap tahunnya. Masih ada waktu? Sampai? Berani menit, G, terima kasih, ini dalam langkah ahli santri nasional, ya, jadi kita, Alhamdulillah dapat ilmu tentang, tentang caranya, berbisnis, ya, jadi mudah-mudahan, kita menjadi santri, entrepreneur, ya, jadi santri, pengusaha, jadi pengusaha yang kaya raya, sesuai daunnya Romo Yeibat, datio santri sing, sugi, dati sugi, nanti kita bisa berdakwa, ya, dalam rangka untuk sarana menuju akhirat, ya, itu mungkin dari kami, untuk, yang terakhir mungkin ada, catatan saking Romo Yeibat, yang terakhir, yang terakhir. yang terakhir, ya, beliau mendapatkan kerjaan, jadi manager, kan, prinsipnya membantu, bukan, apa, bukan apa, tapi membantu, begitu membantu diajari, diajari, kemudian dia, punya ilmu, akhirnya bisa menjadi seorang manager, dan, beliau juga pernah cerita, punya mebel, mebel ini kemudian, karena cuma dua orang, supaya untuk bisa membantu, lapangan pekerjaan kepada orang lebih banyak, ini diganti restoran, gitu, ini namanya prinsipnya membantu, maka dengan niat membantu, maka kalian, saya sering pesan kepada para santri, tetap kalau pulang, apapun pekerjaannya, coba, niatkan untuk membantu, menurut prinsip beliau, jangan cari uang, tapi tangkap perluan, membantu, kalian buka toko, niat membantu, mempermudah orang lain, daripada belanja toko, jauh-jauh, di sini ada, gitu, kalau kamu jadi karyawan, ya membantu posnya, membantu, membantu, maka dengan niat membantu, InsyaAllah, maka urusan kalian, dimudahkan oleh Allah Subhanahuwata'ala, itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya, mungkin dari, Pak Nurhalis, saya kasih waktu sedikit, silahkan, cukup, ya, teman-teman, para mahasiswa, demikian tadi, TALSO kita, luar biasa, menarik sekali, ya, jadi, banyak, hal yang kita tangkap tadi, jadi, yang disangkan oleh, Yai Fatho tadi, jadi, kita harus banyak, apa namanya, niat membantu orang lain, sehingga, supaya, apa yang kita lakukan, menjadi lebih mudah, ya, mendapatkan barokah, kemudian juga, bergaul dengan siapa, kau akan jadi apa, carilah peluang, jangan hanya mencari, uang, jadi, kenapa, uang itu adalah, efek daripada, pekerjaan kita, jadi, kalau kita bekerja, harus total, jangan pas bandrol, ya, jadi, jangan pas bandrol, kenapa, ketika kita rajin, ya, melakukan sesuatu dengan total, maka, uang itu menjadi side effect, efek samping, jadi, kalau orang seperti ini, dimana-mana, akan dicari, ya, akan dicari, dia, enggak kesulitan untuk mencari uang, karena dia, dia dicari uang, karena dia punya prinsip yang luar biasa, yang baik, ya, tetapi, kalau, kita bekerja di A, berhenti, pindah kesini lagi, pindah kesini lagi, nah, itu yang susah, ya, jadi, lebih baik kita, satu pekerjaan, kita cintai, kita pelajari betul-betul, supaya, kita bisa mendapatkan, peluang yang bagus, ya, dan, tadi, ini, Abah Semartini kan, ada di bawah titik paling bawah, menjadi, kernet tadi, itu ibarat teori fisika, ketika kita ditekan paling bawah, kemudian dia terpental ke atas, paling, tinggi, ya, jadi, lompatannya jauh, oke, sehingga dia menjadi, direktur. tepuk tangan, Tepuk tangan, Bapak Semartini, dan, terima kasih juga, Yeji Badrufari, dan tepuk tangan, untuk beliau, yang sudah mengecek acara ini, benar-benar, nanti, ke depan juga, bisa banyak tamu-tamu, untuk belajar, berbisnis, menjadi santri, menjadi pengusaha. untuk selanjutnya, ada, kenangan-kenangan, dari, Romu Yai, kepada, Abbas Merti. Ya ini, apa, kita kasih surban, Abbas Merti, ini warnanya biru, ini warna khas, dari Anudua, gitu Pak. Nanti, bisa buat sholat, ya gitu. Insya'Allah, bisa menambah, semangat dan kehusuan. Amin, ya. Ada juga buku, buat kenangan-kenangan, Bapak Semartini. Dan, berikut, kita kasih cindera mata, seberapa ini, karena cindera mata, kenangan-kenangan, Bapak-Bapak Semartini, telah memberikan, motivasi kepada, para santri semangat. Terima kasih. Demikian, acara talk show pada, sore hari ini. Ini, karena waktunya sudah, habis, ya. Kalian juga terima kasih, kepada, Remoyai, dan, Abbas Semartini, serta para, Pak Holis, dan, para teman-teman, mahasiswa yang lain. Ya, mudah-mudahan, ilmu kita yang, kita perlu menjadi ilmu rupaat, untuk basic, dalam rangka, bisnis kita, ke depan, saat nanti kita terjun di masyarakat. Saya selaku, pembacara pada, suri hari ini. Ada kurangnya, saya maaf. Wallahummafikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.